Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Maka kita perlu memaparkan secara jelas kegagalan itu agar pangkal persoalan menjadi benderang. Kemudian yang terpenting, kesalahan yang sama tidak boleh terjadi lagi. Pangkal persoalan utama memang El Nino yang menyebabkan panen mundur. Namun itu tidak akan menjadi persoalan yang berlarut bila cadangan beras bulog mencukupi. Hehehehe... Sejumlah analisis memaparkan biang kerok krisis cadangan beras ialah program Bansos besar-besaran yang digeber di masa kampanye pemilu selama 75 hari itu. Kita sepakat dengan pernyataan sejumlah akli dan pengamat soal bumerang program Bansos karena fakta menyatakan demikian. Untuk melihat fakta ini, kita tinggal merunut cadangan beras setidaknya sejak 2022 atau sejak El Nino panjang diperingatkan bakal melanda. Saat itu saja Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan bahwa cadangan beras pemerintah sudah jauh berada di bawah batas normal sebesar 1,2 juta ton. Saat itu CBP di Perumbulog hanya mencapai 514 ribu ton per 5 Desember 2022. Padahal CBP juga merupakan sumber untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar pemerintah menekan impor beras besar-besaran. Maka dari Januari hingga November, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton. Pemerintah memang menekan total impor beras 3,06 juta ton selama 2023. Namun kuota itu terkendala karena negara-negara sandaran kita untuk mengimpor beras, khususnya Thailand dan Vietnam, melakukan restriksi demi mengamankan pasokan beras untuk dalam negeri mereka sendiri. Meski begitu, dengan realisasi impor yang belum penuh pada 2023 tersebut, stok beras pemerintah semestinya aman karena cukup di atas batas normal 1,2 juta ton. Ironisnya, cadangan beras yang pas-pasan bukannya dikelola dengan sangat cermat, malah sebaliknya. Hah, peringatan-peringatan berlanjutnya El Nino dikalahkan dengan program Bansos Jorjoran. Hahaha, kita sepakat program Bansos memang diperlukan untuk menolong kelompok masyarakat yang paling rentan. Namun, ketika jumlah penerima Bansos tidak lagi rasional, seluruh rakyatlah yang malah menjadi korban. Meski betul bahwa beras Bansos tidak menghabiskan CBP, tidak pula bisa dibantah jika program tersebut membahayakan stok beras. Pasalnya, ketika realisasi impor belum lengkap ditambah penyerapan panen raya yang jauh dari target, maka program Bansos semestinya dilakukan sangat cermat. Berkali-kali kita katakan bahwa Bansos itu untuk kepentingan orang yang diberi, bukan kepentingan pemberi. Karena itu, kapan dan berapa kebutuhan Bansos mestinya ditentukan sesuai dengan kapan dan berapa kebutuhan yang diberi. Kini, publik meminta pertanggung jawaban pemerintah mengapa harga beras bertahan tinggi dengan suplai yang tersendat. Jawaban Menteri Pedagangan Sulki Flih Hasan yang menyatakan bahwa stok beras mencukupi dan harga akan turun. Hahaha, jelas jawaban bertahan akan bentuk kegagalan, antisipasi, dan mitigasi. Pemerintah tidak boleh dan tidak cukup menghibur rakyat yang kian kelaparan dengan jawaban yang jauh dari kenyataan. Lakukan pembenahan segera. Buktikan saja bahwa stok cukup dan harga bisa terjangkau segera. Jangan menambah kegagalan yang sudah bertumpuk. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memisah untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mimsa. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan, termasuk impor. Itu kan impor beras tahun lalu saja mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik. Dan kemungkinan tahun ini bisa jadi angka yang sama atau bahkan lebih besar. Itu saja dilakukan masih belum bisa membuat harga turun signifikan. Betul saat ini kita sudah mulai melihat panen. Tapi itu kan juga butuh waktu. Karena memang kemarin El Nino akhirnya membuat waktu tanamnya mundur. Pertanyaannya kita sebagai rakyat, apakah yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian benar-benar berharap ada kepada operasi pasar saja misalnya? Atau memang sekarang kita waktunya berpuasa makan nasi nih? Bagaimana kira-kira, Riz? Ya, kalau berpuasa makan nasi jelas tidak mungkin ya. Sulit ya? Sulit. Makanan pokok dan terus mau ganti apa juga gitu kan? Tidak terbiasa segala macam lah persoalan. Tapi intinya adalah ini kan butuh konkret nih. Apa solusi dari pemerintah? Ya memang pemerintah yang punya kebijakan soal beras ini kan. Soal kalau memang mau import lagi, kan mesti dilihat cadangan kuota importnya masih ada atau tidak ada. Berapa? Sudah habis. Sudah habis apa belum? Berapa yang harus diimport lagi gitu kan? Terus bagaimana distribusinya ke masyarakat? Sekarang kita lihat, Menteri Perdagangan atau siapapun pejabat meminta, seperti tidak ada masalah ya kan? Bahwa stok ada, makan saja beras bulok, kualitasnya sama. Tapi kita lihat di lapangan, orang masih ngantri seperti berita kita tadi kan? Untuk dapat beras bulok seperti begitu caranya ya? Untuk dapat beras bulok itu. Nah sekarang, sudah kena juga ke kelas menengah ya kan? Karena beras premium itu sudah mahal juga. Mahal, bahkan rekor harga tertinggi. Sampai 18 ribu dan itu kecenderungannya masih naik ya kan? Oke. Pertanyaan itu kita akan bahas lagi sebentar, tapi kita akan bertanya dulu saat ini kita sudah terhugung, pemirsa dengan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, atau IDEAS, Yusuf Wibisono. Mas Yusuf, selamat pagi. Pagi, Mas Yusuf. Ya, Mas Yusuf ini sesuatu yang sebenarnya harusnya sudah bisa dipersiapkan beberapa tahun yang lalu. Dan memang pemerintah bersiap melakukan impor tahun lalu itu 3 juta ton lebih, sebagian masih belum masuk. Tapi tahun ini juga sudah ditetapkan, akan mengimpor 2 juta di tahap awal, sudah di taken. Tapi tetap saja harga beras dan jumlahnya kelihatannya masih kurang. Kalau Anda lihat, ada solusi yang mujarab tidak untuk masalah ini, Mas Yusuf? Ini agak repot ya, Mas Yusuf. Karena ini permasalahannya kalau menurut saya ini masalah struktural. Jadi kalau kita mengharapkan solusi jangka pendek ini memang agak sulit. Tapi setidaknya kalau dalam jangka pendek, yang kita bisa sarankan segera ke pemerintah memang adalah, pertama segera perbaiki cadangan beras pemerintah di blok. Karena ini memang kemarin ugal-ugalan digunakan CPB, cadangan beras pemerintah ini ya, CPB pemerintah di blok ini untuk pansos terutama. Sehingga ini memang kemudian hampir tahun lalu, 2023 itu kan hampir 1,3 atau 1,4 juta ton yang digunakan untuk pansos. Walaupun memang tujuannya baik, tapi kemudian ini kan bertemu dengan buruknya mitigasi pemerintah untuk El Nino. Kita di 2023 ketika ketemu El Nino itu kita defisit sampai 2-3 juta ton yang tergambarkan di impor kita. Karena impor kita itu hampir tembus 3 juta ton, ya kira-kira segitulah ya kita defisitnya, 3 juta ton. Negara lain mitigasinya itu sangat bagus. Thailand itu masih mampu surplus 8 juta ton. kira-kira masih mampu surplus 5 juta ton. Kita defisit 3 juta ton. Jadi kalau pemerintah menyalahkan El Nino, menurut saya itu susah pikir ya. El Nino itu sesuatu yang sudah bisa terprediksi. El Nino betul memang mengganggu produksi betul, itu nggak salah. Tapi kan bisa diprediksi dan bisa dimitigasi. Buktinya negara lain mampu surplus begitu kan ya. Jadi ini pengelolaan dadangan beras pemerintah yang buruk dulu, ketemu dengan mitigasi El Nino yang lupa ya. Kemudian juga kebijakan harga eceran tertinggi ya. HET-nya. Ini yang sangat rigid, kaku. Harga mampung tinggi. HET-nya rigid, nggak mau direvisi. Sehingga kemudian perdagangan di bawah ini, kan akhirnya orang nggak mau jualan. Langkah akhirnya. Muncul pelangkaan, muncul panik baik. Hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat ya. Kalau kita lihat pemberitaan tahun lalu ya, sekitar bulan November, Menteri Pertanyaan Amran Sulaiman itu mengatakan bahwa impor beras di tahun 2024 berpeluang mencapai 5 juta ton. Ini kalau memang benar terpenuhi, rekor baru lagi. Pertanyaannya, itu bisa dilakukan yang pertama, ada uangnya atau tidak. Lalu yang kedua, ada berasnya atau tidak. Dan yang paling penting, bisa menurunkan harga beras atau tidak, Mas Yusuf? Nah, kalau untuk impor beras tahun ini ya, kalau benar sampai 5 juta ton ya, itu luar biasa ya. Kita terakhir impor tertinggi beras kita itu 4 juta ton lebih ya, itu di tahun 1999 ya, bayangkan. Itu berarti luar biasa buruknya sekali, di pengeluaran beras kita, kalau sampai benar terjadi ya. Kemarin 2023 dengan impor 3 juta ton aja, itu sudah rekornya. Mudah-mudahan kita nggak sampai segitu. Nah, untuk impor sebagai andalan pemerintah untuk mengendalikan harga beras, menurut saya dalam jangka pendek, it's okay ya. Itu solusi yang... Bisa ya, jangka pendek ya. Tapi, ini catatan besar kita adalah, kalau kemudian harga itu ditekan ya, petaninya tidak dibantu, ini sama saja nanti akan membuluk pelan-pelan petani kita semakin banyak. Mematikan petani ya. Betul. Kenapa? Karena petani kita menghadapi kenaikan biaya produksi. Jadi harga naik ini sebenarnya sesuatu yang alamiah, begitu. Petani menghadapi, apa, kenaikan biaya produksi yang signifikan, terutama dari pupuk, dari biaya sewa lahan, dan dari biaya upah buruh tani. Oke. Nah, di sisi lain, kenaikan harga, gabah kering panen di tingkat petani itu, kan untuk mengkompensasi itu, begitu. Kalau harga di atas ditekan terus oleh pemerintah, pemerintah yang nggak membantu petani, ya, nah ini nanti akan berdampak buruk, begitu. Kita tentu setuju ya, harga beras dikendalikan, seberapa mungkin untuk memudahkan konsumen, tetapi petani jangan dilupakan, begitu. Oke. Jadi ini, menurut saya jadi tantetan, karena kita pupuk misalnya, pupuk itu sejak perang Rusia-Ukraine itu kan naiknya luar biasa. Iya, karena gas ya. Pemerintah lepas tangan, justru subsidi pupuk turun terus. Iya. Ketika sekarang langka, kemudian produksi drop, baru deh. Mulai panik. Mas Yusuf, tambah. Oke, Mas Yusuf, pada hari Senin yang lalu, saya dikirim lewat pesan WhatsApp ya, oleh Dirut Bulog, bahwa memang harga, di beberapa tempat, katanya sudah mulai turun harga beras, karena memang mulai masuk beras hasil panen. Kalau Anda lihat tahun ini, panen raya, diperkirakan kan, kalau kata Menteri Perdagangan, mulai akhir Maret, April, sampai Mei, itu benar-benar akan bisa membantu, memberikan beras dalam jumlah yang cukup, dan menurunkan harga, atau memang masih tetap lebih mahal, dibandingkan harga beras tahun lalu, misalnya. Bagaimana, Mas? Menurut saya itu akan menurunkan tekanan ya, kita berharap di panen raya kita bisa, walaupun mundur ya, bisa berjalan tetap lancar, dan panen bisa pulih ya, semudahan. Tapi menurut saya, kalau untuk kembali ke harga, katakan seperti 2023 ya, mungkin agak sulit ya, setidaknya mungkin ya turunnya nggak, kita berharap tidak bertambah naik lah ya. Baik. Kita berharap harga berasnya tidak semakin liarnya, kita sudah bersyukur lah gitu ya. Kalau berharap turun kembali, seperti di level 2023, menurut saya agak sulit ya. Kalau bisa aja ya, tentu akan membantu banyak rakyat ya. Baik. Tapi tadi, kembali lagi, ini dengan catatan, pengendalian harga ini tetap memperhatikan kepentingan ketanian, menurut saya. Oke. Kita harapkan seperti itu ya. Terima kasih, Mas Yusuf Ibisono, Direktur IDES, sudah mencerahkan. Selamat pagi, Mas Yusuf. Kalau pertanyaannya, kembali lagi Riz, bagaimana kita mengantisipasi ini ke depan juga ya. Katakanlah kita mau bertahan dulu tahun ini. Di berita di bulan November, di rapat kerja dengan DPR, Menteri Pertanian mengatakan untuk tahun ini, kemungkinan bisa impor sampai 5 juta ton. Kalau itu benar-benar terpenuhi, luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah kemudian solusi untuk jangka panjang, ketika kita memang masih makan nasi, 280 juta orang masih makan nasi. Itu solusinya memang hanya impor saja, atau memang di dalam negeri ini benar-benar harus ada, apa ya, saya mengatakannya revolusi mungkin ya, mengadakan lagi lahan sawah, mengadakan lagi petani, mengadakan lagi pupuk yang terjangkau harganya dan jumlahnya, atau ya kita bisnis as usual saja, sehingga nanti kemudian yang untung adalah importir-importir rekanan-rekanannya bulog. Bagaimana? Betul. Yang pertama soal, kalau benar rencana impor tahun ini sampai 5 juta ton, tadi Mas Yusuf menyatakan bahwa rekor selama ini adalah 4 juta ton di tahun 1999. Kalau kita lihat 1999 itu berarti kan pasca reformasi ya, pasca krisis ekonomi yang pernah kita rasakan begitu pahit rasanya ya, itu 4 juta ton. Sekarang kalau 5 juta ton, orang berpikir, jangan-jangan kondisi saat ini lebih buruk dari saat waktu krisis ekonomi. Reformasi mulai, baru mulai. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kita berharap bahwa pemerintah akan mampu mengatasi ini semua. Terkait dengan solusi jangka panjang, ya ini sudah berulang soal ini kan. Setiap tahun ada kenaikan harga beras seperti ini. Ini kan diperparah dengan, ya tadi ada bansos ya kan. Dan ini bertepatan dengan Ramadan. Ya kalau jangka panjang ya, kita kan harus tahu, kalau orang mau nanam padi itu kan, airnya bagaimana, pupuknya seperti apa, benihnya kayak apa. Berarti kan pengairannya harus benar, irigasinya seperti apa. Pupuk tuh. Ini jadi soal pupuk. Tadi Mas Yusung mengatakan, kalau pemerintah tekan terus harga beras, petani menjerit ya kan. Sekarang harga naik aja, petani tidak merasakan dampaknya yang signifikan. Soal pupuk ini selalu jadi soal gitu. Bagaimana pemerintah menyelesaikan soal pupuk ini, ya butuh langkah yang, betul kata Leo, revolusioner. Untuk soal pupuk. Kalau kita melihat misalnya kayak, seperti kelembagaan ya, kan kita lihat sudah ada badan pangan nasional. Sebetulnya kalau melihat sejarah pengadaannya, pembentukannya itu gara-gara juga kasus seperti ini. Pada masa yang lalu, malah ada anggota kabinet yang saling beradu data begitu. Mengatakan produksinya cukup, tapi di pasar kenyataannya harganya naik terus. Berarti kan suplainya ada di mana begitu. Nah, badan pangan nasional sudah ada. Kelembagaan yang lain sudah ada. Bulog tetap bergerak aktif. Yang salah ada di mana nih kira-kira? Karena kalau kita melihat, koordinasi harusnya sudah lebih baik dengan ada badan pangan nasional. Apakah mungkin karena fokus kemarin sempat tidak fokus kepada pengurusan tugas-tugas pokoknya? Atau bahkan sampai sekarang pun masih tetap tidak fokus? Karena kan juga pemerintahan yang baru belum tahu juga ya seperti apa. Bagaimana kira-kira? Ini kan seperti tadi kita bilang ya, bahwa ini masalah yang sebenarnya ya berulang terus soal berhasil. Siapapun menterinya, siapapun presidennya gitu kan, badan pangan tadi Leo ceritakan bahwa itu muncul untuk sebenarnya menyelesaikan apa istilahnya perbedaan data ya. Itu kan selalu terjadi. Data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog. Itu selalu saja terjadi. Datanya masing-masing tuh. Data siapa nih? Padahal ada BPS. Kalau semua pakai BPS, mungkin sama kan? Tapi masing-masing punya ego sektoral untuk punya data sendiri. Nah disitu badan pangan nasional ya. Ya kita tunggu lah badan pangan nasional itu seperti apa. Dia menjawab, mengkoordinasikan. Tugasnya mengkoordinasikan katanya. Jangan jadi mubazir juga gitu kan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang harus segera dijawab karena tanggal 10 ya, kalau tidak salah ya Maret. Kita masuk ke bulan puasa. Dan itu pasti harga akan bisa segera naik. Kita harus jadadah dulu, Aris dan Pemirsa. Tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Halo, Pak Bion. Kelihatannya masih belum tersambung. Kita akan coba pemisah Metro TV berikut. Halo. Selamat pagi, Pak Bion. Oh iya, Pak Bion. Selamat pagi. Langsung, Pak. Silakan pendapat Anda, Pak. Volume televisi dikecilkan saja, Pak, supaya tidak bergulung suaranya. Selamat pagi, Pak Bion, Metro. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan, Pak. Baik, jadi begini, Pak Bion. Pertama adalah ketika kita coba melihat dari bagaimana langkah minyaknya. Halo. Halo. Iya, iya, Pak. Sudah terhubung, Pak. Langsung, Pak. Ya, jadi begini, Pak Bion, Metro. Pertama adalah ketika kita coba melihat terhadap persoalan lahan langkahnya minyak tanah kemarin, ada indikasi bahwa... Minyak goreng mungkin, Pak? Minyak goreng bahwa adanya use of power dari proses kebijakan pemerintah, sehingga ada indikasi korupsi di dalamnya. Lebih lebih, kita tahu bahwa di event kampanye kemarin, ada indikasi non-presiden terhadap bantuan bankot yang begitu besar terhadap rakyat Indonesia. Jadi, satu, diduga adanya indikasi korupsi di dalamnya. Yang kedua, inilah pentingnya Parlemen, BPR, untuk segera membentuk hak angket dalam rangka, melakukan proses pendidikan terhadap kebijakan pemerintah yang punya abuse of power dalam rangka melaksanakan pencahundang-undang dan tumpah jabatannya. Jadi, setelah rakses ini, segera DPR untuk membentuk tim, baik itu pangkut maupun hak angket. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada sebuah kolaborasi indikasi kekuasaan yang dosa medik, bahwa ini lebih menukar kepada pertolongan politik. Lebih-lebih Menteri Perdagangan. Ini ketua, Pak. Gue rata-rata, Pak. Eh, tidak. Menteri, ini ketua partik. Bagaimana dia maksimal untuk berkesan kepada negara ini, Bok Leo? Itu tiga aja dulu, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Pagi Metro, pagi Bang Leo. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Pertama, ikut prihatin, pemerintah gagal total mengurus pangan. Ironis, Bang. Negara agraris, predikatnya subur makmur gemah lipah, loh, jinawi. Jinawi, ya. Kok sampai mengandalkan impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Kok nggak malu sama negara, ya? Sekarang, sekarang impor digendot. Besar-besaran. Sementara kemarin dikuras untuk Bansos. Untuk apanya. Bisnis, Pak. Katanya, Pak Soekarwan, bukan gara-gara Bansos, Pak. Memang stok berasnya, supply-nya berkurang gara-gara El Nino, katanya Pak Soekarwan. Bagaimana, Pak? El Nino. Nanti alasan El Nino, alasan perang Ukraina, alasan perang Gaza, Israel. Nggak masuk akal kan, jadi prediksi dari lama. Banyak pakar. Pakar IPB Bukur mengatakan stok beras sangat cukup di atas normal, 1,2 juta ton. Harusnya nggak impor. Sekarang, Pak, yang namanya petani, harusnya dianak makan kembali seperti Pak Harto. Karena menyadari negara agraris. Petani mau cari pupuk saja sulit. Nggak ada. Seperti saya itu, kadang mau emosi, mau marah sama siapa. Ini kami rakyat kecil mewakili komunitas petani mau ngemesh-ngemesh bahasa daerahnya. Yang ngupuk itu, nggak ada pupuk. Upama ada, datanya 1 ton yang dapat 1 kintal. Zaman dulu, zaman era tahun 80-an, zaman Pak Harto, zaman PKI, zaman ID, zaman legal. Untung saja pupuk itu bebas. Mau beli 1 ton, 10 ton, selama bawa uang ada di mana-mana. Ya, ya. Supaya Pak Soekarwan tidak repot, Pak. Tidak perlu menanam padinya begitu. Sudah dapat nasinya, Pak. Dan gratis pula. Kan enak, Pak Soekarwan. Begini. Sejak Pak Karno jadi presiden sampai sekarang tuh, orang sekolah tuh nggak usah dikasih makan gratis. Jalan sendiri-sendiri, jajan sendiri-sendiri. Tidak masalah. Dan dana yang 450-an triliun tuh untuk dialu-gesekan yang lainnya lebih penting. Jangan orang sebenarnya nggak ada urusan. Makan gratis, nggak makan gratis, sekolah tetap jalan. Jangan terus program konyol, ditengung-dengungkan. Baik. Baik. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Tatang. Pak Tatang, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Metro semua. Selamat pagi Pak Tatang. Silahkan Pak pendapat Anda, Pak. Iya, ini masalah yang bertalian dengan masalah beras sekarang ya. Iya. Ini problem solving mungkin. Kita mengacu kepada program dulu, Pak Harto ya. Ada juga masalah repelita, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Nah, ini yang pertama, itu perlu dibuka kembali program transmigrasi. 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 Yang kedua, untuk pembukaan ladang sawah. Ini kan daerahnya Indonesia itu cukup lumayan. Bukan hanya infrastruktur yang dikedulukan gitu. Tapi kebutuhan baik primer maupun sekunder itu perlu juga diperhitungkan. Yang ketiga, ini masalah kuota gitu, kebutuhan rakyat sebanyak 280 juta. Itu keperluan primer hanya menyangkut beras itu berapa? Yang perlu dibuka juga lahan itu berapa? Nanti kita mengacu ke sana, berarti segala kebutuhan, terutama menyangkut kebutuhan primer, itu bisa istilahnya dikendalikan gitu ya. Baik. Baik. Jadi memang harus didata dengan teliti ya, Pak Tatang ya, supaya ketahuan bagaimana kita bisa menambah produksi beras di dalam negeri. Begitu ya, Pak Tatang ya? Siap. Oke, terima kasih Pak Tatang di Bandung, Jawa Barat untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tatang ada pemirsa Metro TV. Maaf, kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Aris Wadila. Iya. Selamat pagi, Pak. Silahkan Pak Tasrik. Iya, Bang Leo, Bang Aris, 3 bulan sebelum pemilu, Pemerintah menyatakan bahwa stok pangan kita itu cukup. Tetapi kemudian ketika mau menjelang pemilu, itu bansos juga lugalan ya. Sehingga stok beras kita yang ada di buluk itu kepake pada saat basos. Pemerintah mungkin berharap dari import. Nah, dari Thailand sendiri kan dia tidak mengediakan untuk kita import karena untuk mengamankan negaranya sendiri. Nah, sekarang dengan melihat tiga hari terakhir ini di mana-mana masyarakat kasihan mengadakan antri untuk membeli beras, Nah, ini saya ingin berkata kepada Pak Jokowi. Kemarin waktu membagi bansos dengan Menteri Perdagangan membagi sendiri bansos itu. Tetapi sekarang masyarakat lagi pada antri nih. Pak Tolong turun lapangan untuk mencarikan jalan keluarnya gitu. Jadi jangan cuma pada saat bansos saja. Dan yang terakhir, kita tidak bisa berharap banyak Bang Aris dengan sisa waktu Pak Jokowi yang hanya beberapa bulan. Karena beliau lebih banyak cenderung memikirkan anak daripada memikirkan masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan pemerintah yang akan datang bisa memikirkan masalah pangan ini. Karena kita negara agraris loh ya. Itu saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Ini menarik Aris karena banyak yang mengatakan. Tadi saya tergelitik dengan Pak Soekarwan dari Temanggung. Yang teringat dengan masa Pak Harto, pemerintahan Orde Baru. Bahwa pada saat itu kalau petani mau memupuk, itu pupuknya ada. Asal kita punya uang bisa beli. Nah sekarang kan pupuknya pun sulit. Apa yang pada saat itu ada dan saat ini kelihatannya kita hilang. Sehingga kemudian petani semakin, ya yang tadi Aris bilang sebelumnya, semakin miskin dan makin banyak yang tidak mau lagi menjadi petani sebetulnya. Bagaimana? Nah itu dia. Kalau kita lihat Pak Soekarwan ini kayaknya petani nih dia ya. Iya. Petani dan terlihat emosional sekali dia tadi menyatakan pendapatnya bahwa dia merasakan betul bagaimana sulit-sulitnya menjadi petani. Nah ini kan pisau bermata dua ya, bagaimana pemerintah menyediakan beras dengan harga terjangkau, jumlah yang cukup, tapi petani ikut merasakannya ya kan. Ikut merasakan kesejahteraan. Kalau kita dengar cerita Pak Soekarwan ini, dia susah banget kayak hidupnya dia juga. Sulit banget dengan emosinya dia tadi menyatakan ke kita ya kan. Nah seperti tadi kan bahwa untuk bertani yang baik menghasilkan padi yang baik ya sejumlah yang cukup, airnya cukup, pupuknya cukup, benihnya baik ya kan. Nah ini kan semuanya tanggung jawab pemerintah untuk mengadakannya. Kalau air, kalau sawah tak ada hujan, bagaimana kalau Elino, bagaimana kalau musim kering berpanjangan, bagaimana cara menyediakan airnya ya kan. Kemarin Menteri Pertanian menyatakan pompanisasi ya, seperti apa ya diwujudkan. Dan orang-orang seperti Pak Soekarwan ini merasakan langkah itu. Terus soal pupuknya, terus terang agak repot juga kita ngomongin soal pupuk ini kan. Berulang kali muter-muter di situ aja gitu loh. Kalau dulu bisa kenapa sekarang nggak bisa kan itu pertanyaan dari masyarakat. Belum benihnya, bagaimana benih yang berkualitas dan tersedia, mudah didapat. Tadi Pak Soekarwan bilang dia butuh satu ton, yang ada hanya satu kintal. Dari semua permasalahan ini, ada banyak orang yang mengatakan begini Aris, transparansinya kelihatannya kurang ya. Apakah memang benar yang sudah dilakukan itu seperti apa? Apakah benar bahwa memang berasnya ada, tapi memang butuh waktu untuk sampai ke pasar, sampai ke tangan kita? Soal transparansi, transparansi ini nanti akan kita bahas di bagian berikut dan tetaplah bersama kami, editorial media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih misalnya, masih bisa sama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Ini Aris kalau memang saya mau menganalogikan tubuh ya, pendaki gunung yang ke Everest itu kalau dia kena frostbite sudah tidak bisa diselamatkan. Misalnya kakinya begitu terpaksa harus dipotong, amputasi. Dan kalau kita bicara kegagalan itu kan harusnya dihentikan kegagalan itu supaya tidak menjadi gagal yang lebih parah. Betul. Apa yang kira-kira kita bisa usulkan supaya kemudian pemerintah bisa memperjelas kondisi perberasaan ini? Oke. Kalau usulan, tadi Pak Yusuf aja bingung dia sebagai ekor-kornol yang bergerak di situ. Dia bingung seperti apa yang harus dilakukan pemerintah. Tapi menurut saya setidaknya adalah saat ini pemerintah harus mengakui gagal mitigasi, ya kan? Akui. Buka datanya secara transparan. Seperti apa? Iya kan? Termasuk soal bansos itu ya? Bansos. Berapa banyak beras yang dipakai? Berapa cadangannya sekarang? Terus kapan akan panen? Dan harus dijaga itu benar-benar panen itu jangan sampai meleset. Malat katanya, ya kan? Itu harus dijaga. Harus betul-betul dijaga. Sehingga masyarakat itu bisa memitigasi dirinya sendiri gitu loh. Iya. Iya kan? Mengatur diri ya? Mengatur diri. Oh adanya segini, oh segini. Kira-kira kalau naik, akan naik seberapa lagi gitu kan? Orang bisa mikir itu tuh. Atau oh nanti sekira bulan apa akan turun gitu. Jadi orang bisa mengatur, memitigasi kebutuhannya di keluarga gitu loh. Iya kan? Misalnya anak dua, tadi nyamahkan seperti apa, dia atur kan? Betul. Untuk beli beras lebih berarti dia kurangi mungkin lauknya gitu. Iya. Atau konsumsi atau belanja yang lain ya? Atau belanja yang lain untuk dialihkan untuk beras yang harganya lebih mahal. Jadi butuh dat pemerintah terbuka untuk menyatakan seperti ini kondisinya gitu loh. Jadi orang bisa memitigasi masing-masing. Iya kan? Tentu yang masyarakat yang memang membutuhkan masih perlu dibantu oleh pemerintah. Iya kan? Bansos itu tetap harus ada. Tetap harus ada. Kita tidak menolak Bansos. Tapi kan siapa yang dapat, apa kriterianya, bagaimana distribusinya, itu yang harus jelas. Kan begitu? Iya. Itu yang kita harapkan kita lakukan dan kemudian juga memang soal tadi ya, memproduksi di dalam negeri itu harus sungguh-sungguh serius dilakukan. Betul, itu harus dijaga. Itu tentu jangka panjang ya. Jangka panjangnya bagaimana El Nino sudah diprediksi, segala dimitigasi betul. Seperti apa dan setiap lembaga pemerintah yang, apa namanya, stakeholder bagaimana pengadaan beras itu memang harus benar-benar bekerja sungguh-sungguh untuk supaya persoalan ini tidak lagi berulang gitu loh. Baik. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa berguna juga bagi pemerintah. Baik. Arishwadila, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa pemerintah tidak boleh dan tidak cukup menghibur rakyat yang semakin kelaparan dengan jawaban yang jauh dari kenyataan. Lakukan pembendahan segera, buktikan saja bahwa stok cukup dan harga beras bisa terjangkau segera. Jangan menambah kegagalan yang sudah bertumpuk dengan kegagalan yang lain. Saya Leonor Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.